Oke people with the spirit of learning, jadi sebagai contoh disini ada contoh project brief sederhana untuk freelance website developer dan saat ini kita berperan sebagai seorang freelance website developer kita memiliki sebuah objektif yaitu membangun sebuah website yang akan membantu orang-orang untuk menjual atau membeli ebook secara online dan orang yang telah membeli ebook tersebut mereka juga bisa membacanya secara online melalui website yang kita bangun jadi tidak cuma jual beli tapi kita harus menyediakan platform untuk mereka belajar juga disini ada detail modulnya, ada authentication disini untuk fitur login, fitur daftar dan juga sebagainya lalu pengguna juga bisa menemukan beberapa ebook sesuai dengan minat mereka dan apabila mereka ingin membeli mereka juga bisa langsung membelinya melalui website kita dan pengguna yang ingin menjual ebook tersebut juga dapat membuat ebook terbaru pada website tersebut lalu menguploadnya pada website yang kita bangun juga dan nanti akan dibeli oleh pengguna lainnya disini ada target audiencenya yaitu adalah content creator dan juga ada self-employed nah disini ada resources untuk user flownya sendiri disini sudah disediakan juga oleh designer ya biasanya yang bikin ini antara designer atau dari programmer juga bisa bikin ya yang disebut dengan flowchart ya tapi kalau designer biasanya menyebutnya adalah user flow oke saya akan berikan sebuah demo dari user flownya yang pertama kita akan memiliki sebuah landing page dimana nanti ada susunan layout seperti navigasi ada hero section ada benefits ada ebook yang kita fitur ya lalu juga ada testimonial dan juga sebagainya kita akan fokus kepada bagian hero section biasanya hero section ini bagian paling atas setelah navigasi bar nah disini ada dua menu ada sell ebooks dan juga ada buy ebooks nah ketika kita sell ebooks menu CTA nya dipilih dia akan masuk ke proses sign up di mana datanya itu ada name, email, password, occupation, username dan juga button sign up untuk memproses datanya tersimpan pada database nah sedangkan pada bagian buy ebook disini pengguna bisa melakukan eksplorasi ya beberapa ebooks yang tersedia pada website kita lalu memilih salah satu ebooks menuju kepada halaman details ebook nah pada halaman details ebook ini tersedia data seperti name, slug, cover, kategori dan juga sebagainya kalian ingat gak pembahasan entity sebelumnya data-data ini disebut dengan attribute ya nah disini kita lupa bahwa kita membutuhkan sebuah id dari ebook tersebut berarti id seperti ini id ini akan digunakan sebagai primary key dari data-data ebook tersebut sehingga nanti ketika kita ingin menampilkan details dari ebook seperti nama, slug, cover, kategori kita membutuhkan id tersebut oke jadi kita tembak id nya kalau ada id tersebut yang dimaksud baru kita tampilin details product atau details ebook dari id yang dimaksud makanya primary key, foreign key itu sangat penting untuk kita buat pada setiap entity nanti ke depannya oke jadi kita sudah memiliki project brief kita juga sudah memahami sedikit user flow sebenarnya yang kita perlu fokuskan adalah data-data ini ya atau disebut dengan attribute jadi attribute ini akan kita jadikan patokan utama ketika kita membuat sebuah erd nah nanti di video selanjutnya kita akan melihat beberapa software yang bisa kita gunakan untuk membuat erd dengan baik oke sampai jumpa pada video selanjutnya oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya